Ini buat cewek nih, kalau kamu pengen bikin cowok yang kamu suka itu baper lewat chatting, kamu harus nonton video ini sampai habis ya. Sebelum gue bahas gimana sih cara bikin cowok baper hanya bia chatting, kita intro dulu. Kamu harus tau, yang namanya menarik perhatian lawan jenis itu beribu-ribu jalan menuju Roma. Asik. Dan chatting merupakan salah satu hal sederhana yang bisa kamu coba untuk bikin cowok yang kamu suka itu baper sama kamu. Kenapa gue bilang sederhana? Karena chatting itu salah satu tempat komunikasi yang paling mudah untuk dilakukan. Kamu gak perlu grogi ketika kamu harus ngomong di depan dia langsung kan? Kamu hanya perlu buka handphone kamu dan langsung beranikan diri chatting dia. Nah disini gue pengen sharing nih, gimana sih caranya bikin cowok baper hanya lewat chatting doang. Kita mulai yuk. Yang pertama, update status. Gampang banget lah yang namanya update status, apalagi perempuan ya. Tapi sih saran gue, update status yang kamu lakukan itu menyinggung dengan status sosial medianya dia gitu. Nah ketika kamu update status, ternyata si doi itu ngeliat status kamu. Kamu bisa mulai yang namanya pembicaraan tuh. Gak usah malu. Kamu bisa mulai nanyakan pendapat bagaimana tentang status kamu tadi ke dia. Libatkan dia dalam harinya kamu. Jika chatting udah dimulai, kamu bisa nih ngajakin doi untuk berpartisipasi di hari kamu. Contohnya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil yang misalkan nanya, kira-kira baju yang mana cocok untuk aku? Atau gak, baju mana yang cocok banget aku pakai hari ini? Kalau kamu chatting kayak gitu, itu bisa membuat kamu merasa dekat dengan dia. Dan juga, sebaliknya loh. Tenang, hal ini gak akan membuat kamu terlihat agresif kok. Karena chatting kayak gitu tuh terkesan seperti meminta pendapat dan juga opini daripada kamu harus memulai komunikasi secara langsung atau nyari-nyari bahan obrolan yang frontal gitu. Hal ini akan berujung panjang jika topik chatting kamu itu sederhana. Seperti ini dibahas sampai detail. Cara yang ketiga adalah berikan tujian secara spesifik. Jika kamu udah nanyain opini, kamu bisa tuh lontarkan opini tentang dia. Jadi, tektok. Mulai perhatikan deh bagaimana pakaiannya, bagaimana penampilannya. Kamu bisa mulai pujian dari hal-hal kecil yang dia suka. Pastikan pujian kamu itu bersifat spesifik ya. Kasih alasannya kenapa kamu bilang itu bagus. Komentar kamu itu, itu bisa menarik perhatiannya loh. Dan itu juga memberikan kesan bahwa kamu itu perhatian sama dia. Yang selanjutnya adalah memperhatikan statusnya dia. Kamu harus rajin-rajin nih, pantau sosial medianya dia ya. Pada saat dia posisinya sesuatu, kasihlah komentar-komentar yang jahil yang sedikit menggelitik atau sedikit menggoda. Tapi jangan terlalu agresif juga. Yang sifatnya itu bercanda atau ngeledek. Bercanda loh ya, garis bawah ini. Bercanda. Hal itu akan membuat anda semakin dekat dengan dia. Itu bisa baper tuh cowok tuh. Kamu jangan ragu untuk memberikan komentar di statusnya dia. Itu bisa ngebuat doi itu gatel untuk membalas candaan kamu. Gak masalah bahan candaan yang kamu utarakan, itu udah pernah dibahas sebelumnya. Hal itu juga akan membuatnya semakin mengingat ciri khas candaan kamu. Yang selanjutnya, gunakan stiker. Saat kalian komunikasi dengan doi, usahakan nih pada saat awal-awal komunikasi atau chatting itu pakai emoticon-emoticon yang lucu atau nge-sticker-sticker agar terlihat semakin ekspresif. Jadi gak datar kayak, oh oke, yes, jangan kayak gitu. Kasih eh stiker. Tapi kamu harus tahu gunakan stiker-sticker itu dengan bijak dan jangan berlebihan ya sebagai pemanis saat chatting. Pastikan kamu mengirim stiker yang sesuai dengan topik pembahasan dan jangan sampai stiker yang kamu kirim itu membuat dia bingung. Oke, itu dia beberapa trik yang gue bisa kasih gimana sih caranya ngebuat cowok atau doi itu baper hanya lewat chattingan. Semoga kalau kamu yang lagi suka sama doi, itu bisa terbalaskanlah dengan cara membangun komunikasi lewat chatting seperti ini. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik tombol like di bawah. Kalau misalkan nih, kamu ada kritik atau saran atau komen, kamu bisa tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan tips-tips yang sering gue bagikan di channel gue ini. Dan juga kalau kamu subscribe channel ini, itu akan membantu channel ini untuk tunggu dan terus berbagi hal-hal positif lainnya. Kurang lebihnya gue mohon maaf, gue Abdul, tetap positif, tetap inspiratif, dan salam deman untuk kita semua. Peace. Sub indo by broth3rmax